Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa asyadu ala ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa alihi tawhirina ajma'in Wa ba'tu faya ayuhannas Faya ayuhalladzina amanuttaqumallaha haqqatukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waalaikum bitakwallah bita'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ayy bimtisali awamirihi wajtinabi anjami'ina wahi Ayy wa bittiba'at sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyin r.a Bapak ibu muslimin r.a kita bersyukur kepada Allah Karena kita masih diberi salah satu dari kenikmatan besar Rahmat yang sangat besar dari Allah Yaitu iman dan islam Dengan iman dan islam itu kita Dimudahkan hati kita untuk melakukan kebaikan Untuk melakukan amal-amal soleh Termasuk longgar mudah lapang Kita keluar dari rumah kita masing-masing Mendatangi majlis ilmu ini Mendatangi masjid ini Untuk satu niatan Ridho Allah ta'ala Untuk satu tujuan tolabul ilmi Dan ini merupakan kewajiban kita Yang tidak boleh kita tinggalkan Karena dengan kita Mempelajari ilmu islam Dengan sumbernya Kita ini akan mengenal islam Kemudian kita akan bisa beramal Mengikuti tuntunan yang benar Kita akan bisa beramal Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Karena yang kita pelajari Kepada sumbernya Kepada asal Pangkalnya Sumber ajaran islam Yaitu Al-Quran Dan hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam Kita sudah mempelajari Beberapa hadis Dan beberapa bab Di dalam kitab Riyadu Solihin Yang terakhir sampai pada Babu Soberi Bab tentang kesabaran Kita diajari Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Agar kita ini Belajar untuk bersabar Dan menjadi orang-orang Yang sabar Sehingga Dari hadis-hadis yang kita pelajari Itu berkaitan Banyak tentang Usaha kita Ikhtiar kita Agar kita itu bisa Benar-benar sabar Tidak Sekedar Ucapan Jadi tidak sekedar Nasihat-nasihat Tapi Kita bisa Membuktikan Kita bisa menerapkan Bagaimana Seharusnya Bersabar Nah termasuk Di hadis Yang akan kita Pelajari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Meriwayatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini artinya adalah Hadis kudsi Jadi Direwatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah Kola Sesungguhnya Allah Berfirman Allah Berkalam Mademun Mademun Sempatnya Kita lanjutkan Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Berkalam Jika aku menguji Jadi Ketika Allah itu memberikan Ujian Abadi kepada Hambaku Bi habi Bataihi Dengan Dua Kecintaannya Yang dimaksud Dua Kecintaannya Disini Adalah Dua Pandangan Matanya Disebut Dengan Dua Pandangan Matanya Dua Matanya Itu adalah Dua hal Yang disenangi Dari Anggota Tubuhnya Di antara Anggota Tubuh Yang paling Dicintai Disenangi Dipilih Oleh Seseorang Itu adalah Dua pandangan Ini Ripat Kalau kita Dihadapkan Dengan Dua hal Pilih Meripat Nopo Tangan Umpomo Ini Dihadapkan Sama-sama Wani Kelangan Jari Nopo Kelangan Meripat Nek Kelangan Tangan Meripat Sik Saget Deleng Nek Kelangan Meripat Ripon Pilih Bundi Umpamin Akhirnya Maksudnya Sido Milih Dan Ini Lektir Rasul Ulama Mata Ini Adalah Perkara Yang Paling Dicintai Oleh Seseorang Sehingga Disebutlah Habibataihi Itu adalah Dua Meripati Dua Matanya Artinya Diuji Oleh Allah Diambil Penglihatannya Dicabut Penglihatannya Sehingga Menjadi Orang Yang Buta Tidak Bisa Melihat Maka Orang Yang Buta Dibutakan Dijadikan Buta Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Ujian Yang Sangat Sangat Berat Sekali Kenapa Kenikmatan Yang Paling Besar Paling Banyak Itu Pada Penglihatan Yang Ngelampai Saya Niku Keranten Deleng Yang Ngelampai Awan Niku Keranten Deleng Karena Melihat Kalau Tidak Melihat Tidak Mungkin Bisa Berbuat Jahat Tidak Mungkin Bisa Berbuat Baik Bagaimana Mau Berbuat Baik Secara Fakta Nyata Tidak Melihat Makanya Mata Ini Termasuk Perkara Yang Paling Dicintai Di Antara Anggota Tubuh Manusia Ini Nah Ketika Allah Memberikan Ujian Jadi Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Mengatakan Bahwa Allah Itu Berkata Allah Berkalam Allah Berfirman Ketika Aku Menguji Hambaku Dengan Dua Matanya Artinya Diuji Penglihatannya Tidak Normal Diuji Penglihatannya Tidak Bisa Melihat Dalam Keadaan Buta Fasobaro Tetapi Dia itu Sabar Sabar Atas Kebutaannya Maka Allah Mengatakan Awat Tuhu Min Huma Al Jannah Maka Aku Akan Menggantinya Dari Sebab Dua Matanya Yang Hilang Penglihatannya Waktu Di Dunia Allah Menggantinya Dengan Surga Dengan Balasan Surga Nah Dalam Hadis Ini Menjelaskan Bahwa Nikmatul Basor Itu Kenikmatan Melihat Kenikmatan Bisa Melihat Atau Memandang Atau Menyaksikan Itu Min Ajalin Ni'ami Alal Insan Termasuk Paling Agungnya Kenikmatan Kenikmatan Paling Besar Dan Mulianya Kenikmatan Kenikmatan Pada Manusia Nah Oleh Karena Itu Kata Ulama Walidah Lika Audumah Sawab Man Fakodaha Wasobaro Oleh Karena Itu Sangat Agung Sangat Besar Pahala Bagi Orang Yang Kehilangan Pandangan Dan Dia Bersikap Sabar Orang Yang Tidak Bisa Melihat Itu Diuji Oleh Allah Kesabarannya Diuji Oleh Allah Imannya Diuji Oleh Allah Wabatahul Ajra Fidhalika Kalau dia Bisa Bersabar Kemudian Musibah Itu Menjadikan Dia Sebagai Harapan Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah Ta'ala Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Yang Sangat Besar Diganti Oleh Allah Ta'ala Dengan Pahala Surga Asalkan Sabar Asalkan Sabar Sebab Kita bisa Melihat Dan Merasakan Ketika Penglihatan Kita Berkurang Belum Buta Masih Berkurang Berkurang Bisa Minus Bisa Plus Bisa Min Bisa Plus Atau Bisa Katarak Yaitu Ada Kabut Pada Kelopak Matanya Itu Sehingga Ada Kabut Tidak Bisa Melihat Remang Remang Jadi Seperti Tertutupi Oleh Kabut Atau Awan Orang Yang Terkena Katarak Nikmat Penglihatannya Berkurang Dengan Buat Lulus Ngurusin Ngurusin Buat Lulus Soalnya Dikakkan Deleng Angka Berapa Ini Pak Bu Ini Huruf Apa Tidak Tahu Membaca Juga Tidak Bisa Tidak Bisa Jelas Bahkan Kalau Penglihatannya Berkurang Sesuatu Yang Satu Bisa Berubah Menjadi Dua Jadi Ini Ngalih Lampu Ngalih Ngalih Padahal Gursito Melihat Bulan Bulan Bisa Jadi Dua Yang Salah Bukan Bulannya Tapi Yang Salah Matanya Karena Dikurangi Nikmatnya Oleh Allah Ta'ala Kita Yang Sudah Usia Bermacam Macam Kita Bisa Merasakan Kenikmatan Penglihatan Ini Berkurang Tidak Hanya Waktu Usia Tua Rentah Penglihatannya Berkurang Muda pun Juga Bisa Berkurang Kenikmatan Penglihatannya Itu Sian Nikola Yang Yang Muda Pukul Sepuh Yang Muda Pukul Sopo Kok Orang Cekta Aku Maklum Soal Sepuh Yang Muda Muda Seperti 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 Penglihatannya Dikurangi Kalau Nikmatnya Itu Dikurangi Nikmatnya Dikurangi Akan Menyebabkan Seseorang Itu Bisa Merasakan Berharganya Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Ta'ala Nikmatnya Dikurangi Tidak Dilu Duit Metu Tidak Duit Duit Medal Tidak Tumpah Sekolah Meripat Jangan Periksa Bayar Gratis Tapi Ketika Diberi Kesehatan Gosti Gosti Allah Yang Maring Sehat Nikola Sinten Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ini Adalah Nikmat Yang Sangat Besar Kata Ulama Nikmatul Basar Min Ajalin Ni'ami Alal Insan Nikmat Penglihatan Ini Termasuk Paling Mulia Paling Agungnya Paling Besarnya Kenikmatan Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Oleh Sebab Itulah Kalau Orang Itu Diuji Oleh Allah Penglihatannya Berkurang Atau Bahkan Hilang Penglihatannya Menjadi Buta Lalu Dia Bisa Bersabar Kemudian Ihtisab Mengharapkan Ujian Itu Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Al-Dumma Sawabuhu Pahalanya Itu Sangat Besar Dan Ini Merupakan Kabar Gembira Kabar Gembira Yang Sangat Besar Likul Lemu Min Bagi Setiap Orang Yang Beriman Ibtalah Allahu Azza Wajala Fiba Surihi Jadi Orang Yang Beriman Yang Diuji Oleh Allah Dalam Hal Pandangannya Dikurangi Penglihatannya Nikmat Penglihatannya Atau Bahkan Dihilangkan Tidak Bisa Melihat Sama Sekali Sehingga Kalau Mau Berjalan Mau Kemana Mana Itu Harus Ada Yang Menuntun Harus Ada Yang Memandu Mau Kemajit Harus Bawa Tekan Dan Biasanya Biasanya Kalau Orang Diuji Dalam Keadaan Buta Itu Biasanya Lebih Terjaga Hatinya Kalau Dia Bisa Bersabar Dia Beriman Dan Bertakwa Maka Dia Akan Disenangkan Hatinya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberi Keindahan Dan Kenikmatan Tersendiri Yang Tidak Diberikan Oleh Allah Kepada Orang Orang Lain Dia Bisa Merasakan Kenikmatan Ketika Mendengarkan Orang Berbicara Dia Bisa Merasakan Betapa Nikmatnya Ketika Orang Itu Membaca Al-Quran Dan Lebih Tajam Penglihatan Batinnya Daripada Orang Yang Melihat Dengan Kasat Mata Biasanya 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 Daya Ingatnya Lebih Kuat Hafalannya Juga Lebih Kuat Biasanya Demikian Dan Itu Sering Saya Buktikan Salah Satu Di Antara Guru Saya Itu Juga Demikian Dalam Keadaan Buta Jadi Keluar Dari Penjara Tidak Tau Disiksa Atau Apa Begitu Kemudian Ceramah Kesana Kemari Melihatannya Melihat Tapi Tidak Bisa Melihat Buta Daya Ingatnya Luar Biasa Masya Allah Nah Kalau Kita Orang Yang Beriman Diuji Oleh Allah Demikian Kemudian Sabar Kemudian Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhtasiban Asawaba Wal Ajro Alladhi A'addahum Lahu Lissabirin Dia Mengharapkan Pahala Kebaikan Kebaikan Yang Dijanjikan Oleh Allah Bagi Orang Yang Sabar Maka Dia Akan Mendapatkan Apa Yang Dijanjikan Oleh Rasul Allah Salam Dia Akan Mendapatkan Janjinya Allah Ta'ala Awatuhu Min Huma Al Jannah Akan Diganti Oleh Allah Dengan Sebab Kesabarannya Diganti Dengan Kesempatan Bisa Masuk Jannah Bisa Masuk Surga Nah Sehingga Di dalam Hadis Ini Kita Mendapatkan Pelajaran Ujian Ujian Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Dari Musibah Musibah Apakah Itu Hilangnya Atau Berkurangnya Penglihatan Kita Atau Musibah Musibah Yang Lainnya Bagi Kita Akan Menjadi Kebaikan Walaupun Sebenarnya Itu Sangat Berat Untuk Menerima Sinten Kita Keluar Jenengan Kepengen Botan Sakat Deleng Enten Kita 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 Yang Meripati Burak Mawan Dan Cepat Cepat Prekso Sing Di Tengah Rai Kale Pihak Dokter Atau Rumah Sakit Bapak Katara Harus Operasi Cepat Cepat Operasi Tumpas Kocok Meripat Tumpas Kocok Meripat Kepingin Sakat Deleng Bisa Melihat Dengan Jelas Monggo Keluar Jenengan Sakat Nopon Meraktik Mungkin Mantuk Sakit Ngeriki Kale Merem Rasanipun Beripun Dari Dari Sini Pulang Tadi Saya Berangkatnya Dari Sini Lewat Jalan Ini Pinggir Ini Belajar Merem Rasanipun Enak Nopon Gendantap Gendantap Nopon Seperti Itulah Kalau Kenikmatan Dikurangi Banyak Orang Tidak Siap Tapi Ketika Nikmat Itu Diberi Sempurna Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Orang Lupa Dan Tidak Bersyukur Terhadap Nikmat Yang Diberikan Oleh Oleh Allah Maka Kita Orang Yang Beriman Diberi Nikmat Bersyukur Diberi Musibah Sabar Itu Akan Menjadi Kebaikan Menjadi Kebaikan Tersendiri Bagi Kita Makanya Secara Khususus Bagi Kita Kau Muslimin Yang Diuji Oleh Allah Dikurangi Penglihatannya Atau Dihilangkan Penglihatannya Tidak Bisa Melihat Dan Sudah Menjadi Ketetapan Dari Allah Keadaannya Demikian Kita Harus Belajar Untuk Sabar Dan Menjadikan Musibah Itu Sebagai Peluang Mendapatkan Kebaikan Dan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Demikian Juga Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Ujian Kepada Sebagian Dari kalangan Kita Dengan Ujian Yang Berbeda Kalau Tadi Diuji Dengan Buta Tidak Bisa Melihat Pernah Terjadi Pada Masa Rasulullah Ada Seorang Perempuan Dia Diuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Penyakit Ketika Orang Lain Itu Melihatnya Itu Merasa Risi Dan Merasa Jiji Tetapi Rasulullah Sallallahu Sallam Menyatakan Bahwa Perempuan Itu Walaupun Keadaannya Seperti Itu Dia Termasuk Imro'atun Min Ahlil Jannah Seorang Perempuan Dari Ahli Surga Sampai Ibnu Abbas Ibnu Abbas Rati Allahu Anhu Itu Berkata Kepada Muridnya Mau Tidak Kamu Saya Beritahu Yang Kata Rasulullah Sallam Itu Ada Seorang Perempuan Ahli Surga Kalau Kamu Kepingin Tahu Siapa Perempuan Ahli Surga Itu Lihat Itu Dialah Imro'atun Sauda Seorang Perempuan Yang Berkulit Hitam Postur Tumbuh Tubuhnya Itu Tawilah Perempuannya Tinggi Duhur Dukur Jadi Perempuan Itu Tinggi Bentuknya Kemudian Kulitnya Hitam Wireng Sehingga Kalau Di Masyarakat Kita Kadang-kadang Orang Kalau Kulitnya Sangat Hitam Sekali Sebutannya Entes Sumereb Jeliteng Oke Jadi Irang Jeliteng Sebutannya Sampai Demikian Itu Ada Seorang Perempuan Namanya Disperselisihkan Oleh Para Ulama Daya Namanya Dia Adalah Sa'iroh Dia Adalah Sakiroh Tidak Penting Namanya Siapa Tapi Dia Adalah Sahabiah Perempuan Sahabat Di Zaman Nabi Sallallahu Wali Wasallam Yang Ditetapkan Oleh Nabi Sebagai Perempuan Ahli Surga Atatin Nabi Sallallahu Wali Wasallam Dia Datang Kepada Nabi Sallallahu Wali Wasallam Lalu Menyampaikan Sesuatu Kepada Nabi Ya Rasulullah Ini Usra'u Ya Rasulullah Saya Ini Terkena Penyakit Ayan Bapak Ibu Sumereb Kenapa Penyakit Ayan Biasanya Ayan Itu Gangguan Sarap Dari Anggota Tubuhnya Di bagian Sarap-sarap Tertentu Terganggu Sampai Menyebabkan Cairan-cairan Kemudian Orang itu Jatuh Kadang Muter Muter Kalau Nanti Semerbih Di Surabaya Terjadi Seperti itu Sholat Jamaah Geblak 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 Pedal Busanya Nah Perempuan Itu Diuji Oleh Allah Dengan Penyakit Ayan Maka Dia datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini Usrau Saya Terkena Ayan Ya Rasulullah Dia Mengadu Kepada Rasulullah Doakan Saya Ya Rasulullah Minta Doa Kepada Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Ini Kalau Jangan Jaluk Waras Jaluk Sabar Suargo Karo Karone Gilek Yang paling Enak Karo Karone Dikeng Jaluk Suargo Jaluk Waras Kemudian Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Memberikan Dua Pilihan Tak Dungak No Nomor Siji Awakmu Waras Utawa Si Nomor Loro Awakmu Sabaro Kena Penyakit Seperti Itu Datang Waktunya Seperti Itu Kamu Sabar Kamu Saya Jaminkan Masuk Surga Pun Dua Pilihan Milih Pilih Punti Pilih Punti Milih Waras Nah Pilih Suargo Karena Orang Kalau Sudah Terkena Penyakit Ayan Kemungkinan Besar Akan Mengganggu Yang Yang Lain Orang Yang Lain Melihat Merasa Risi Merasa Takut Yang Bersangkutan Juga Tidak Merasa Nyaman Padahal Waktu Terjadinya Waktu Waktunya Kumat Ayan Yang Bersangkutan Itu Sebenarnya Banyak Tidak Menyadari Dengan Penyakit Tersebut Kejadiannya Bagaimana Dia Hampir Tidak Menyadari Nah Perempuan Ini Seperti Itu Datang Kepada Nabi Mengadukan Ya Rasulullah Saya Terkena Penyakit Ayan Ini Imro'ah Saudah Ini Dia Mengadu Tentang Sakitnya Kepada Nabi Keadaannya Waktu Ayan Itu Bagaimana Dia Ceritakan Sehingga Ketika Waktu Ayan Nya Kumat Dia Ceritakan Kepada Rasulullah Sallam Karena Dia Seorang Perempuan Muslimah Sohabiyah Ketika Ayan Itu Mendatangi Waktu Kumat Kumat Maka Pakaiannya Itu Tersing Tersingkap Waktu Ayan Mencak Mencak Muter Maka Secara Otomatis Bajunya Ini Tersingkap Kalau Bajunya Tersingkap Apa Akhirnya Tubuhnya Akan Terlihat Akan Tampak Akhirnya Ketinggal Makanya Dia Mengadukan Kepada Rasulullah Sallam Dia Minta Kepada Rasulullah Sallam Supaya Rasulullah Sallam Mendoakan Kepadanya Dengan Kesembuhan Jangan Dunga Rasulullah Rasulullah Saking Penyakit Ayan Terus Rasulullah Maringi Pilihan Kalian Fakhayyar Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Baina Antas Biro Wayakuna Jazau Ha Al Jannah Memberikan Pilihan Kepadanya Kalau Kalau Kamu Itu Bisa Sabar Balasanya Surga Rasulullah Cuman Mengatakan Begitu Tapi Kalau Kamu Minta Doa Ya Tak Doakan Kata Rasulullah Sembuh Dari Penyakit Ayan Itu Ketika 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 Terjadi Pada Kita Pilih Bundi Suar Gono Pawaras Estu Sak Temen Sak Estu Estu Temen Suar Gono Pawaras Lohong Tiang Kata Sak Nik Direwangi Rekodoyo Sing Penting Waras Sampai Ngelakoni Perkoro Perkoro Sing Gak Masuk Akal Sing Penting Waras Ngelakoni Klinik Sing Penting Waras Ngelakoni Diara Gak Masuk Akal Blas Sampai Waras Meripati Loro Diobat Gak Waras Di Keisaran Nasihat Nguyuo Tadau Gain Raup Uyodigera Belumun Dilakoni Padahal Ini Barang Najis Kita Tidak Boleh Berobat Dengan Sesuatu Yang Najis Atau Sesuatu Yang Haram Tidak Boleh Loh Ngelakoni Uang Ngelakoni Sembaran Ngelakoni Masyotah Ngelakoni Melanggar Syariat Ngelakoni Peduli Sampai Ngelakoni Minum Minum Komer Sampai Coba Minum Komer Satu Gelas Dini Hati Gaya Jamu Ben Waras Aku Bukti Jajal Pisang Waras Tidak Ngelak Tidak Tidak Ngelak 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 Padahal Kita Dilarang Di dalam Islam Dilarang Kita Berobat Dengan Jalan Yang Haram Itu Tidak Boleh Berobat Dengan Barang Haram Tidak Boleh Kalau Ada Yang Halal Kenapa Pilih Yang Haram Tidak Boleh Kalau Ada Yang Halal Tetap Yang Halal Yang Harus Menjadi Prioritas Kadang Kadang Yang Pikir Berdasarkan Iman Berdasarkan Islam Tapi Berdasarkan Nalar Dan Akal Yang Penting Waras Itu Tujuannya Yang Penting Waras Sembarang Dilakoni Sampai Melayu Dukun Yang Penting Waras Padahal Dukun Ini Buat Ahli Kesehatan Melayu Ini Bunti Dokter Tadawaw Kata Nabi Berobat Lah Ilah Ahliha Kepada Ahlinya Ahlinya Pengobatan Adalah Dok Dokter Atau Tabib Bahasa Arabnya Tabib Itu Ahli Kesehatan Apakah Dengan Jalan Minum Air Putih Apakah Dengan Jalan Minum Ramuan Racian Herbal Atau Dengan Jalan Racian Racian Kesehatan Menurut Medis Yang Penting Berdasarkan Ilmunya Tidak Kebanyakan Kita malah Ingin Mengambil Jalan Pintas Dulu Di negeri Kita Ini Baru Mas Hurnya Dengan Batu Ceper Sumerab Dengan Batu Ceper Orang Sakit Berobat Dengan Batu Ceper Waktunya Diusak Diparingi Toyo Terus Dihombe Entes Waras Akhirnya Dari sana Berbondong Pengobatannya Tidak Masuk Akal Sama Sekali Dan Di dalam Islam Ini Ada Penjelasan Penjelasan Bagaimana Seharusnya Kita Berusaha Dalam Hal Kesehatan Diajarkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Juga Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Ada Kitabnya Itu Tentang Tibun Nabawi Pengobatan Yang Diajarkan Oleh Oleh Nabi Mulanya Kalau Jangan Ngaus Terus Al-Quran Tawih Hadis Nanti Akan Diajari Banyak Ilmu Oleh Allah Akan Diajari Banyak Ilmu Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Dalam Semua Persoalan Persoalan Karena Itu Sudah Dijanjikan Oleh Allah Allah Akan Mengajari Kalian Sesuatu Ilmu Yang Kalian Tidak Mengerti Tidak Punya Pengetahuan Diajari Oleh Allah Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Perempuan Tadi Diberi Pilihan Oleh Rasulullah Kalau Kamu Sabar Balasannya Surga Tapi Kalau Kamu Tidak Sabar Tak Doakan Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Perempuan Itu Merasa Yakin Bahwa Kehidupan Yang Sesungguhnya Adalah Akhirot Sehingga Yang Dipilih Yang Dicari Adalah Kebaikan Akhirot Karena Imannya Karena Keyakinannya Faktarot Faktarot Assober Al-Almarot Roja Al-Jannah Akhirnya Dia Menentukan Pilihan Yaitu Sabar Atas Musibah Sakitnya Sabar Ketika Diuji Sakit Ayan Karena Satu Niat Dan Tujuan Roja Al-Jannah Mengharapkan Surga Tanya saja Dia Ngomong lagi Kepada Rasulullah Sallallahu Al-Jannah Walakin Naha Tolabad Minhu Sallallahu Al-Jannah Ayyad Uwa Laha Allah Tatakash Shafa Kifadhan Ala Jazadihah Wa Auradihah Minad Duhuri Amaman Nas Wahyala Tadiri Wahyala Tadiri Dia Minta Kepada Rasulullah Supaya Rasulullah Mendoakan Untuknya Supaya Pada Waktu Sakit Ayannya Kumat Itu Supaya Tidak Tersingkap Aurad Tujuhannya Satu Hifadhan Ala Jazadihah Supaya Terjaga Tubuhnya Supaya Tertutupi Aurad Supaya Tidak Terlihat Oleh Banyak Banyak Orang Sedangkan Dia Tidak Tahu Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Orang Kena Ayan Kalau Waktu Kejadian Waktu Saat Datang Bina Batis Sara'i Sara'i Itu Waktu Datangnya Ayan Itu Tidak Sadar Tidak Menyadari Bagaimana Mencak Mencak Bagaimana Muter Bagaimana Ini Keluar Tidak Menyadari Dia Tidak Tahu Kalau Perempuan Otomatis Maka Aurad Akan Terlihat Maka Dia Minta Kepada Rasulullah Supaya Mendoakan Waktu Kejadian Itu Supaya Tidak Tersingkap Sebelumnya Jadi Sebelum Perempuan Ini Datang Kepada Rasulullah Dia Itu Ahli Ibadah Dan Ketika Sholat Berjamaah Ketika Bermajelis Dengan Rasulullah Dia Selalu Menjauh Dia Bersatir Di Pocok-pocok Masjid Di Waktu Itu Di Tempat-tempat Di Pocok-pocok Tujuannya Apa Nanti Kalau Ada Tanda-tanda Mau Datang Penyakit Ayatnya Ayannya Dia Itu Berpegangan Dengan Di Pocok-pocok Atau Di Tempat Yang Jauh Supaya Tidak Terlihat Aurad Tidak Lagi Tidak 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 Pas Kejadian Seperti Itu Naud Bila Mindalik Isin Apa Pembuatan Tidak 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 Diceritani Langsung Tidak Waktu Gesang Namin Ngelmu 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 Wancini Sedong Ngel Sedani Akhirnya Mauter Muter Buing Kareped Mencak Mencak Ngel Sampai Ngel Sampai Ketok Auratnya Sampai Terlihat Itu Terjadi Ternyata Diusut Waktu Mudanya Ngelmu Semerep Ngelmu Ngelmu Boten Nyeceki Sariyat Islam Mulanya Kalau Jangan Ngelmu 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 Jawi Ngelmu Boten Ngelmu Sari Al-Islam Ngelam Ngelam Pun Dicalakan Mawon Kersan Mankin Mendekati Sakratul Maut Boten Susah Boten Rekos Rekos Kerantan Kulonjenengan Kepingin Sedan Wanjini Sakratul Maut Huznul Khotimah Rekos Tanda-tanda Ngesukul Khotimah Tiyang Mumin Badini Sedo Badini Meninggal Dunia Dimudahkan Urusannya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Didoakan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Dan dia perempuan itu Termasuk Salah satu Dari perempuan Yang dijanjikan Oleh Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Dengan Surga Maka ini menjadi Pelajaran Bagi kita Ada Kesempatan Masuk Surga Bisa Kita Ambil Peluang Itu Pada Waktu Kita Di uji Oleh Allah Dengan Musibah Ketika Kita Di uji Oleh Allah Dengan Sesuatu Yang Menyusahkan Menyulitkan Hati Kita Tapi Kita Belajar Untuk Sabar Itu Adalah Kesempatan Peluang Untuk Bisa Masuk Surga Kemudian Yang kedua Di dalam Hati Sini Juga Ada Pelajaran Sesuatu Yang kita Ambil Untuk Kita Amalkan Meskipun Itu Berat Tapi Kalau Pahalanya Itu Ternyata Sangat Besar Sekali Yaitu Surga Meskipun Berat Rekososoro Itu Boleh Kita Memaksakan Diri Untuk Berbuat Supaya Kita Bisa Masuk Surga Supaya Kita Bisa Mendapatkan Rahmatnya Allah Padahal Sebenarnya Ada Rukso Kalau Perempuan Tadi Rukso Didoakan Kemudian Sem Sembuh Tapi Karena Melihat Surga Lebih Utama Apalagi Yakin Di dalam Al-Quran Orang Yang Dijauhkan Diselamatkan Dari Neraka Masuk Kedalam Surga Maka Sungguh Dia Orang Yang Sangat Beruntung Bahagia Maka Pilihannya Adalah Surga Itu Karena Imannya Yang Kuat Nah Kemudian Bagi kita Jalan Apa Yang Bisa Kita Tempuh Yang Bisa Kita Perbuat Asalkan Bisa Masuk Surga Kita Lakukan Contoh Kelonjenengan Melampah Saking Gero Tenggain Masjid Niki Pokoen Nuruti Sunnah Dari rumah Sudah Wudhu Wudhu Masjid Wudhu Wudhu Musyola Di tempat Kita Tidak Tapi Wudhunya Di Di rumah Berangkat Kemudian Kita Sampai Di tempat Masjid Kita Sholat Sunnah Dua Rokat Kemudian Kita Menanti Waktu Sholat Berikutnya Sambil Mengaji Sambil Mengaji Selama Masa Penantian Selama Masa Penungguan Mendapatkan Pahala Seperti Orang Yang Sholat Langkah Kaki Kita Dari Rumah Yang Satu Dosa Yang Pernah Kita Kerjakan Dihapus Oleh Allah Terus Langkah Langkah Terus Langkah Kaki Berikutnya Ditambai Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wata 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 Lumpah Kerasa Ini Diberikan Diparing Kali Gusti Allah Ini Maka Suarga Diberikan Oleh Allah Yang penting Urib Penak Suarga Penak Suarga Rekas Yang penting Suarga Jaminan Kemudian Yang kedua Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Kita Mendapatkan Pelajaran Perempuan Yang Beriman Berusaha Untuk Menjaga Kehormatan Dirinya Menjaga Aurotnya Nah Termasuk Supaya Aurotnya Itu Tidak Ditampak Tampakkan Maka Mengikuti Yang Diperintahkan Oleh Allah Menutupi Aurotnya Perempuan Itu Menutupi Aurotnya Sebagaimana Atau Seperti Perempuan Mengerjakan So Sholat Ini ku Aurotnya Perempuan Yang harus Ditutupi Jadi Yang diperlihatkan Adalah Mukanya Dan Telapak Tangannya Selebihnya Ditutupi Baik Di dalam Sholat Ataupun Di luar Sholat Bapak Ibu Muslimin Rahim Yang terakhir Pelajarannya Adalah Kita harus Belajar Sabar Ketika Kita Di uji Oleh Allah Dengan Sesuatu Yang kita Tidak Menyukainya Dengan Musibah Musibah Atau Say'un Min Makruhin Kita Belajar Untuk Sabar Dan Kita Akan Mendapatkan Nilai Di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Lain Tidak Bukan Kebaikan Yang diberikan Oleh Allah Adalah Pahala Kebaikan Surga Amin Ya Rabbal Alamin Aku Luku Lihada Wa astagfirullah Ali Walakum Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bangul Wabarakatuh Arballami Viya Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh